Intro Pemirsa untuk memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia Pemerintah Desa Tarokan kembali melenggelar beberapa rangkaian kegiatan yang turut dimeriahkan oleh warga Desa Tarokan itu sendiri Lalu seperti apakah berbagai rangkaian kegiatan itu? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda Intro Dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia Pemerintah Desa Tarokan turut menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang juga melibatkan masyarakat desanya Salah satunya dengan digelarnya bangsa desa selama 3 hari yakni mulai tanggal 25 sampai 27 Agustus 2024 lalu Acara yang turut melibatkan warga dengan menjajakan masing-masing stan ini turut ditinjau langsung oleh Kepala Desa Tarokan, Supadi bersama istri dan jajaran perangka desa lainnya Masyarakat yang menjajakan berbagai produk ini pun sangat beragam mulai dari kebutuhan bumbu dapur hingga berbagai jenis makanan olahan tersaji untuk dipasarkan Agustus dalam memperingati hari kemerdekaan hari yang ke-79 Desa Tarokan mulai hari Minggu kemarin tanggal 25 itu kita mengadakan kegiatan Basar Desa seperti ini ini kita adakan 3 hari sampai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 malam ini Basar Desa kita buka dengan kita mengangkat seni budaya kesenian jalanan asli dari Desa Tarokan sorenya ada rendang dutan juga asli dari putra Desa Tarokan terus hari malam Seninnya itu, malam Selasanya itu kita mengadakan kegiatan campur sari juga asli dari campur sari Desa Tarokan, Dusun Geneng dengan adanya Basar ini pun juga sekaligus untuk mengenalkan berbagai produk unggulan UMKF yang diproduksi langsung oleh warga Desa Tarokan sendiri apalagi banyak produk yang dihasilkan oleh warga di sini baik makanan ringan atau camilan, makanan berat hingga oleh-oleh khas Desa Tarokan, Kabupaten Gediri dari Dusun Geneng ya, saya di sini mewakili Dusun Geneng untuk mengikuti kegiatan Basar Setan di Balai Desa dan ini adalah makanan khas Dusun Geneng yang saya jual saya senang sekali bisa mengikuti Basar di sini dan bisa mewakili Dusun Geneng Alhamdulillah semua warga senang bisa merasakan produk dari Dusun Geneng dan bisa merasakan makanan khas dari Dusun Geneng semoga kedepannya Dusun Geneng menjadi maju dan semakin sukses dengan terselenggaranya Basar Desa yang melibatkan stand dari masing-masing sebanyak 12 Dusun seperti ini selain untuk memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia juga untuk menjalin selatur rahmi antar warga karena semua warga dapat berkumpul dan turut memberi acara yang digelar setiap tahunnya selain itu kekompakan dan kerukunan warga tarokan yang selama ini telah terjalin harus dipertahankan untuk saling menjaga satu sama lain Jadi Basar Desa ini kita menghadirkan UMKM-UMKM di seluruh Dusun jadi di taroan ini ada 10 Dusun ini diisi oleh Dusun-Dusun yang ada terdiri dari PKK, dari lembaga-lembaga desa BPD, dari Karang Taruna hampir keseluruhan lembaga desa dan semua UMKM-UMKM Dusun ini mengikuti kegiatan Basar yang kita selenggarakan ini dan ini asli produk-produk yang dikeluarkan oleh desa taroan UMKM asli desa taroan Inilah salah satu stand yang menyajakan aneka bumbu dapur yang selalu diburu oleh pembeli yang merupakan warga desa taroan itu sendiri aneka kebutuhan dapur disajikan dengan harga yang terjangkau mengingat desa taroan juga memiliki potensi pertanian bawang merah maupun bawang putih dengan hasil yang berkualitas antusias warga sangat baik sekali dengan membeli produk dan hasil pertanian dan juga makanan dari ibu-ibu PKK harapan kami kedepannya tetap diadakan kegiatan seperti ini biar bisa memperkenalkan produk kami dan dari ibu-ibu PKK tarokan dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa sama Ibu atas diadakannya kegiatan ini yang sangat membantu ibu-ibu PKK untuk memperkenalkan produknya semoga bisa tarokan tambah sukses selalu jaya selalu terima kasih sementara pada Senin 26 Agustus 2024 malam berlangsung di halaman Balai Desa Tarokan juga diadakan campur sari Trisno Budoyo yang melibatkan semua warga untuk hadir berkumpul dan menyaksikan tak lupa kegiatan ini juga sebagai hiburan masyarakat Desa Tarokan disamping memberiakan HUT ke-79 Republik Indonesia di tahun 2024 ini undian PPB ini adalah program daru dari pemerintah Kabupaten Kediri tujuannya apa? tujuannya adalah memberikan apresiasi kepada penjenengan selaku wajib pajak yang sudah berpartisipasi membayar pajak tepat waktu jadi syaratnya tumut ini kedah lunasriin pemerintah Kabupaten Kediri memerintahkan kepada desa untuk melaksanakan undian ini kalau tahun sebelumnya undian itu ada di tingkat Kabupaten sehingga bersertanya adalah seluruh warga atau wajib pajak sekabupaten Kediri sekarang program pemerintah Kabupaten Kediri dipokuskan ke desa sehingga desa diperintahkan untuk melaksanakan undian PBB berhadiah kali lagi kita sebagai warga negara yang baik adalah warga negara yang taat membayar pajak dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga masyarakat desa taruhan yang telah dengan mau dan sadar membayar PBB tepat waktu kompensasinya apa? kompensasinya pemerintah desa melaksanakan undian dengan jumlah undian yang disebutkan tadi di tengah-tengah acara juga dilakukan pengundian hadiah sebagai apresiasi kepada warga desa taruhan yang sudah kuyup rukun untuk bisa memberiakan hari kemerdekaan tahun 2024 ini satu dua geneng geneng dengan 095 031 atas nama Bapak Soekarni dimulai batia utama dimenangkan oleh Dusin Pilang Bangu dengan 0 05 300 atas nama Bapak Parla Pada pengundian hadiah ini Kepala Desa Tarokan menyiapkan berbagai hadiah mulai dari door price kecil hingga hadiah utama dimana salah satu pemenang sepeda ini pun juga diserahkan langsung oleh Kepala Desa Tarokan Supadi Kegiatan ini ini selain juga peringatan HUT RI juga kemarin kita niatkan untuk bersih desa juga dan juga tas akuran kami sekeluarga saya secara pribadi Kepala Desa diangkat ditambah lagi masa japatannya dua tahun sudah dikukuhkan oleh Mas Bupati dan kemarin tanggal 24 hari Sabtu Bu Kades ini juga sudah resmi dilantik untuk menjadi wakil rakyat Kabupaten Kediri ususnya dari Dapil 6 ini wujud syukur kami jadi kebahagiaan kami ini kita bagikan kepada masyarakat supaya ikut bahagia semuanya dan inilah pertunjukan campur sari Trisno Budoyo yang turut menyita perhatian penonton baik dari warga Tarokan sendiri maupun dari luar desa mengingat selain berbagai acara digelar dengan adanya campur sari ini sebagai wujud untuk nguri-nguri budaya daerah yang masih lestari hingga saat ini khususnya di desa Tarokan kita berusaha ingin mengangkat bahwa Tarokan itu kaya dengan seni dan budaya ingin memperlihatkan bahwa Tarokan itu punya banyak kesenian yang harus kita angkat kita kenalkan khususnya di Kabupaten Kediri umumnya di luar Kabupaten Kediri kalau kita punya kesenian sendiri buat apa kita ngambil dari luar jadi kita tujuannya juga seperti Basar UMKM ini juga ingin meningkatkan perekonomian warga terus kemarin kita ngambil kesenian-kesenian asli dari Tarokan itu ingin mengangkat kesenian desa Tarokan biar dikenal di Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri Zara jatuh 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 banyak jatuh menelah menelajuan penelajuan baru misak bekyo di menyaki rasa yang kerasu ha bagi jatuh sebal wes sore Terima kasih. 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 Terima kasih.